Intro Hai semua, welcome back to my channel Di video kali ini aku gak bikin Shopee Haul Ataupun review produk Kali ini aku mau sharing apa yang selalu aku bawa Setiap kali aku bepergian Karena request ini lumayan banyak ya yang komen ataupun DM aku Kayaknya bikin what's in my bag dong Apa yang selalu dibawa selalu bepergian Nah kali ini aku mau share apa yang selalu aku bawa Setiap kali bepergian Sementara sih gak selalu sama ya Karena aku juga selalu ganta-ganta tas Aku juga tergantung kayak pergi kemana Kayak pergi lama atau bentar Tapi ini aku share yang bener-bener aku selalu bawa Saat bepergian Dan yang pertama aku bakal share Apa yang selalu aku bawa Saat aku bepergian pake tas ini Nanti aku bakal share juga ya Kalo misalkan aku lagi bepergian pake tas yang besar Udah pasti barang yang aku bawa lebih banyak Nah ini yang tasnya kecil dulu Aku biasa pake tas ini Aku sukanya bawa tas yang kecil, yang simple Aku gak suka bawa tas yang gede atau berat-berat gitu Nah ini aku pake tas ini Yang ada dua zippernya Depan belakang Ini tuh kecil banget ya Tapi jangan karena kalian liat ini kecil Ini tuh bisa muat super banyak Makanya aku suka bawa tas ini Jadi yang pertama Aku pasti selalu bawa Udah pasti aku selalu bawa handphone Handphone Kemudian aku selalu bawa powerbank Karena Kayak aku selalu Apa-apa tuh dari handphone gitu Kerja dari handphone Mau ngedit video Semua dari handphone Jadi aku selalu Takut abis baterai Aku selalu bawa powerbank Ini powerbank sama kabelnya Ini aku pake Cable organizer Kayak gini Terus aku juga selalu bawa hand sanitizer Udah pasti ya Semenjak pandemi Selalu bawa hand sanitizer Ini aku lagi sering bawa hand sanitizer Dari Berry C Karena ininya tuh Kayak kecil simple Sebenernya sebelum aku pake yang dari Berry C Ini aku selalu Bawa hand sanitizer Dan disinfectant Yang botolnya kayak gini juga Cuman aku lagi males refill Jadi aku beli yang dari Berry C Kemudian Nah itu dari yang Bagian pertama Ini udah kosong Terus bagian yang kedua Udah pasti bawa dompet Meskipun tas aku kecil Aku selalu bawa dompet Yang kayak gini Maksudnya aku Nggak ganti ke car holder Karena aku kadang males Pindah-pindahin Jadi Yaudah langsung pake dompet aja Karena dompet aku juga Bukan dompet yang panjang Atau gede Yang kayak gini Jadi masih mau juga Di tas yang kecil Nah ini dompet Bisa isi coin juga Karena disini ada Zippernya Kartu udah pasti Uang kertas Terus kemudian Aku selalu bawa lipstick Karena kayak Pucet gitu Kalo nggak pake Buat touch-touch Soap aja Kemudian selalu bawa Tisu basah Dan juga tisu kering Ini aku Lagi sering bawa Tisu ini Karena saiznya kecil Tisu basah yang dari Mitu Yang saiz kecil Ini Enak gitu Kalo bawa-bawa Kalo pake tasnya kecil Sama Ini tisu kering juga Kemudian Aku selalu bawa token Jadi kalo lagi mau transfer Lagi apa-apa Butuh ada gitu Pake token Kemudian selalu bawa sisir juga Karena biasa aku selalu iket rambut Kayak turun dari mobil Segala macem Mau sisir rambut Nah ini pake sisir lipat Yang kayak gini Jadi lebih praktis Terus Aku selalu bawa obat Karena aku ada Asam lambung Atau mah Aku nggak ngerti sih Pokoknya aku selalu minum ini Kalo lagi Kumat atau kambuh Nah itu aja yang aku selalu bawa Barang-barang penting aku Cuman ini aja sih Nggak ada yang lain Ini di belakang masih ada Space lagi Tapi aku nggak taruh apa-apa Oh iya dan aku selalu bawa Ini jepit rambut jedai Jadi selalu aku jepitin Di sling bag aku Nah next Kalo tadi Barang-barang wajib Yang selalu aku bawa Saat aku bepergian Selain mau share What's in my bag Ketika aku bepergian Saat bawa tas kecil Aku juga mau share Ketika aku bawa tas yang lebih besar Disini sekalian Aku mau share beberapa tas Yang kayak sering aku pake Dari size yang paling kecil Sampai size yang paling besar Jadi kalo mau bawa pergian Kalo yang bawa barang-barangnya segini Aku selalu bawa tas yang kecil ini Tapi misalkan kayak lagi mau bawa banyak barang Kadang aku bawa dua handphone Mau bawa airpot lagi segala macem Aku bawa tas yang lebih besar Kalo nggak yang povillo ini Sling bag povillo ini Yang ini Jadi kalo tas ini tuh Dia kayak bisa dijadiin dua model gitu Jadi ini tuh sling bag kan Selain bisa sling bag gini Dia tuh bisa dibentuk kayak gini juga Tuh kayak gini Ini nanti talipannya tinggal dibuka Jadi tinggal ditenteng aja Nah ini tuh bisa muat super banyak Tuh Dia langsung kayak plong gitu Emang nggak ada zipper Nah ini aku mau share ke kalian juga Back organizer aku Ketika aku bawa tas yang segede-gede gini Yang medium ya Jadi aku beli ini di Daiso Tuh kayak gini Ini tuh kayak dari bahan Apa ya Kayak canvas gitu Size-nya tuh segini aja Nggak terlalu besar Tapi ini bisa muat super banyak Kayak semua barang ini bisa masuk semua kesini Dan yang aku suka Karena dia Kayak pas gitu Di tas aku yang ini Jadi Kalau tas yang nggak ada sekat kayak gini Langsung plong gini Kan kayak agak berantakan ya Kalau kita taruh barang-barang kayak gini Langsung ke dalam Kayak bakal ribet Nyari-nyari lagi Nah jadi aku selalu pake Back in back organizer kayak gini Di dalamnya Karena Dia disini tuh kayak ada sekat-sekatnya lagi kan Di dalam-dalamnya tuh Ada sekat lagi Jadi kita tinggal taruh aja Semua susun ke dalam Udah taruh ke dalam Nanti ketika mau ganti tas Tinggal tenteng ini aja Nah Back in back organizer ini Ternyata tuh juga muat di Tas povilo aku yang ini Karena povilo ini lumayan besar ya Aku tuh suka pake tas povilo ini Misalkan aku lagi pake motor Beperdiam pake motor Karena kayak semuanya masuk Terus tinggal taruh di depan gitu aja Tuh kayak udah aman gitu Gak bakal takut maling Atau copet gitu Dan muat banyak semua Nah biasanya aku langsung Cemplungin ke dalam Tapi kadang aku juga pake Back in back organizer ini Jadi tinggal masukin ke dalam ini Tuh ini tuh muat Cuman kalo pake ini Back in back organizer ini Di tas povilo ini tuh agak ribet Kayak dia jadi sempit gitu Gak plong Sedangkan kalo yang ini kan Dia memang gak ada zipper ya Jadi lebih mudah gitu Kalo kita mau ambil barang Kayak gitu sih Ini tips aja buat kalian Kalo mau tas medium Kalian tuh tetep rapi Bisa pake yang kayak gini Ini di Daiso ya Di offline store-nya Aku gak tau sih kalo di Online store-nya tuh ada atau enggak Terus misalnya aku lagi Gak mau bawa banyak barang Kayak cuma mau pergi bentar Atau tergantung kemana gitu Biasa aku cuma mau bawa handphone Aku selalu pake Phone holder kayak gini Ini dari Mahrenje Jadi taruh handphone-nya disini Sebenernya dia di belakang Udah ada tempat kartunya Si card holder disini Tapi cuman kayak Satu gini aja Dan kayak takut jatuh aja sih Jadi aku biasa selalu pake card holder Lagi kayak gini Taruh di dalemnya Jadi aku cuman isi Kayak KTP ATM Kayak gitu Karena bisa masuk ke dalam sini ya Tuh tinggal ditutup aja Praktis dan simple banget Jadi ini kalo aku misalkan Cuman mau pergi bawa handphone Sama uang aja Jadi gak bawa perimpinan yang lain Ini masih bisa masuk hand sanitizer Yang kayak gini ya Kedalamnya Jadi masih muat Oke Terus selain tas-tas medium Yang kayak bahannya kayak gini Maksudnya ini tuh bukan tipe yang kaku ya Jadi masih bisa dilentur-lenturin Di adjust gitu Aku juga selalu bawa Tas Small Atau medium lah ya Yang segini Jadi ini tuh Kayak bahan yang kaku Kalo gak ini Yang kayak gini Nah ini kan tipe-tipe yang bahannya kaku Jadi gak bisa bawa banyak barang Karena gak bisa di adjust kan Isi tasnya Jadi kalo aku lagi bawa tas-tas yang kayak gini Ini biasa aku kalo lagi Penampungannya kayak lebih rapi gitu ya Jadi Bawa tasnya tuh yang kayak gini Yang semi formal gini Nah aku pasti Pake card holder Kalo untuk tas yang ini Karena dia Super sempit sih Maksudnya Gak sempit-sempit banget Cuman Kayak pas-pasan aja gitu Ini disini aku udah Ada taro tisu basah Tisu kering Nah di dalamnya ada zipper Jadi kalo aku lagi gak Bawa dompet gini Ini kan kayak agak tebel ya Kalo buat di tas ini Aku bawa card holder Jadi ganti card holder ke dalam Terus Kalo misalkan Tas yang ini sih Masih bisa Masuk dompet Jadi Tergantung situasi ya Sebenernya aku tuh males Pindah-pindahin Isi dompet gitu Kayak males pindahin ke card holder Jadi Kenapa aku selalu Bawa dompet yang kecil Jadi tuh gak ribet gitu Langsung aja bawa ini Gak usah pindah-pindah Cuman kan kalo misalkan Lagi bawa tas ini kan Gak mau dompet ya Jadi udah pasti harus pake card holder Nah sekarang aku mau share Apa aja yang aku bawa Ketika aku bawa tas besar Sebenernya jarang males ya Aku bawa tas besar Biasanya kalo aku udah bawa Torback ini Misalkan lagi berpergian jauh Atau enggak Aku langsung Bawa tas besar gini Tapi aku selalu bawa tas kecil lagi Jadi kalo misalnya Pake mobil Tas besarnya itu aku tinggalin Jadi pas mau turun Yaudah bawa yang penting-penting aja Biar gak ribet Pindah-pindahin lagi Aku langsung bawa tas besar ini Tapi nyampai mobil Gak dibawa turun juga Jadi tergantung ya Aku super jarang sih Bawa tas besar ini Apalagi torback kayak gini Karena semenjak udah punya anak Tuh kayak udah ribet aja gitu Bawa barang sendiri Mesti bawa barang anak lagi Bawa tas anak lagi Aduh jadi aku super jarang Bawa tas-tas yang besar Aku selalu prefer tas-tas yang Small atau medium kayak gini Jadi aku selalu pake sling bag sih Nah kalo lagi pake tas besar ini Ini buat referensi aja ya Aku selalu pake Back-in-back organizer ini Ini udah aku pernah share Di IG Reel aku Jadi aku tuh suka banget Sama back-in-back organizer ini Cuman dia memang Size-nya tuh ada yang segini Yang L sama 1G yang XL Jadi yang lebih besar lagi Nah aku purchase yang size L ini Ini kan gak mungkin masuk Ke tas-tas yang medium ya Jadinya ini cuma bisa dipake Untuk di tote bag Aku suka karena dia tuh Modelnya simple Minimalis banget Bahannya waterproof Dan banyak sekatnya Terus ada zippernya lagi Biasa kan kalo back-in-back organizer Gini kan Kayak gini nih Ini kan kayak gak ada zippernya aja Aku juga ada Back-in-back organizer Yang size-nya medium Itu juga gak ada zippernya Jadi kayak cuman diserut gitu Nah itu tuh kurang enak Karena aku ngerasa kurang aman Apalagi kalo pake tote bag yang gini Gak ada zippernya Langsung kebuka Tuh takut aja gitu Kayak takut di Maling orang barang-barangnya Atau kayak takut kececeran gitu ya Nah ini aku share Isinya apa aja Ini kalo misalkan Aku lagi berpergian jauh Atau misalnya lagi traveling Atau pokoknya Yang bawa barang tuh Lebih lengkap Kayak gini ya Yang pertama Disini sih sebenernya Dia ada tiga sekat Cuman lagi kosong Karena aku taro di dalam Nah di belakangnya Ada sekat lagi tiga Ini kalo aku lagi bawa Handphone dua Jadi ini ada handphone lagi Terus tisu basah tisu kini Udah pasti ada Kemudian aku selalu siapin pen juga Jaga-jaga kalo lagi butuh Terus ada roll rambut Ini roll segede gini juga masuk ya Kedalem Terus abis itu ada Storage untuk simpen masker Jadi ini untuk masker yang Dark build modelnya Terus aku juga selalu bawa permen Biasa tas-tas kecil gini juga Aku masukin permen ya Cuman ini lagi ada permen yang Saiz yang besar Jadi aku gak bawa Ke tas-tas yang sekecil gini Biasa yang medium-medium gini Aku masukin Kemudian Ini kalo lagi bawa lengkap ya Ada earpods udah pasti Misalkan aku lagi mau Dengerin lagu di jalan Atau lagi mau edit video Aku pasti pake earpods Terus sisir Juga aku siapin disini Sisir-sisirnya aku ada dua macem Ada yang kayak gini Yang sisir doang Nah sama satu lagi nih Sisir yang kayak gini Yang ada kacanya Tuh Jadi udah Include kaca sama sisirnya Jadi aku memang Siapin di beberapa tas Karena suka ganti-ganti Biar gak ribet pindah-pindahin Yaudah aku siapin satu-satu gitu Ini sebelum kelanjut review Isi yang di dalam sini Aku mau share ya Jadi aku pake Tas poch kecil gini Ini tuh sebenernya Aku kalo lagi pake tas gede gini Ini buat taro Pembalut Tiba-tiba dadakan Dateng bulan Tuh ada persiapan pembalut Cuman kemarin Aku lagi sering banget Pake tas-tas medium gini Terus yang povilo ini kan Aku jarang mau pake In-back organizer gini Nah aku tuh masukin Semua printer yang kecil-kecil ini Kayak obat Lipstick token sisir Semua tuh ke dalam Poch yang kayak gini-gini Itu masuk Nah ini aku Belom pindahin ya Karena tadinya Abis aku pake di tas-tas medium gini Cuman nih aku contoh Aku masukin lagi ke sini Buat kalian Biar tau Simpennya tuh kayak gimana Jadi kalo lagi bawa tas Yang medium gini Misalkan yang povilo ini deh Contohnya ya Aku lagi gak pake Back-in-back organizer ini Biar gak berserakan kayak gini Yang kecil-kecil Biar gampang nyarinya Aku pasti bawa Poch gitu Jadi aku masukin semuanya Terus pasti ada Membalut Yang kecil Sisir Terus pena Obat Nah sama tinggal Pindahin aja yang ada disini Ada token Lipstick Gitu Pindahin ke dalam sini Terus udah masukin ke tas-tes medium gini Itu kalo aku lagi gak pake Back-in-back organizer Jadi semua yang kecil-kecil aku masukin ke poch gini Oke Nah Terus misalkan aku Lagi bawa tas yang gede gini Poch ini tuh aku buat taro pembalut Ini bener-bener aku lagi Belum beresin lagi sih Jadi abis dipake sini Aku kadang Pinjem dulu poch yang dari sini Karena mau malus cari lagi kan Kemudian aku juga Selalu siapin hand sanitizer Sama disinfektan Di tas ini Ini ada yang kayak gini juga Banyak sih di Shopee Cuman dia lebih tebel ya Kalo bawa tas yang besar Lebih oke Pake yang gini Kalo yang kecil tuh gak muat Terus Udah pasti ada pembalut juga Kemudian Ada lipstick Oh ya aku juga selalu siapin karet rambut sih Di tas Tas yang kecil-kecil gini Juga aku siapin Karena kadang kalo misalkan lagi Lupa bawa jedai Seenggaknya ada karet gitu Atau karena anak aku perempuan Kadang Karena mau iket Karena mau iket rambut dia Biar ada karet Terus ada lipstick juga Aku siapin disini Nah karena tadi Aku di tas ini tuh Bawa sisirnya yang gak ada kaca Ini ada kaca terpisah Lagi Jadi Kayak gitu ya Kalo ada sisir udah pasti harus ada kaca Cuman kalo bawa tas kecil ya Udah lah kaca gak usah Yang penting ada sisir Karena kaca bisa dari handphone Kayak gitu Terus aku juga selalu Bawa Ini Kotak Buat taro aksesoris Ini note lagi ya Kalo aku lagi Berpergian jauh Bawa orang super lengkap Baru aku bawa beginian Ini Kayak gini Jadi ini tuh aku buat taro jam tangan Sama aksesoris aku Jadi kadang aku suka gontraganti kan Gelang, kalung, cincin gitu Sama jam tangan Nah ini tuh Pake kotak kayak gini sih Aku buat kayak taro Riasan gitu Sama aksesoris Karena gede Jadi muat taro jam tangan Jadi kalo mau gontraganti Udah ada gitu dalam tas Tinggal ganti aja Terus kalo lagi Jalan-jalan Aku pasti selalu bawa kacamata Kacamata hitam Pake pouch kayak gini Terus Kalo misalkan Lagi Mau bawa kacamata Buat ngedit video Aku bawa juga Jadi ini Buat referensi aja ya Kayak aku simpen kacamata tuh Pake kotak-kotak kayak gini Ini sih banyak sih Di internet Di kayak Store-store Strawberry Warna gitu tuh Yang kotak-kotak gini tuh banyak Aku suka aja Pake yang kayak gini Karena dia gak tau gede kan Terus kemudian Aku juga selalu bawa kipas Kalo dulu aku tuh Bawa kipas lipat ya Yang kayak dibuka tuh gede gitu Dulu sih Pas masih gadis Aku selalu taro kipas Di tas aku Jadi kayak takut lagi panas Aku selalu bawa kipas Nah ini tuh Aku nemu di Shopee Yang modernnya kayak gini Yang kecil gini Bisa dilipat Tuh Jadi pas dibuka tuh kayak gini Tuh Langsung gede Terus kayak mantep aja Buat ngipas-ngipas Kalo gak dipake Tinggal dilipat lagi Ini sih aku taro di tas yang besar ya Karena Kalo di tas yang kecil Gak muat Bawa terlalu banyak Kalo tas medium gitu Masih bisa Soalnya kalo aku lagi Berpergian ya Kan aku selalu bawa tas Anak aku kan Di tas anak aku tuh Udah ada kipas yang elektrik Karena biasa aku buat Kipasin makanan dia Karena kalo aku suapin Anak aku makan tuh Aku gak pake tiuk Jadi aku pake kipas elektrik Jadi Semenjak punya anak Aku tuh jarang banget Bawa kipas sendiri Jadi ini tuh Aku kalo lagi bawa lengkap aja Aku masukin Terus Itu aja sih Sisanya sih Tinggal masukin aja Yang ada disini Powerbank Dompet Token segala macem Kedalam sini Jadi Enaknya pake Back in bank organizer gini Kita gampang Mau cari barang Karena udah ada tempatnya Masing-masing Udah ada sekat gitu Gak langsung Kalo tote bag itu kan Langsung plong satu gitu kan Tempat Takutnya bongkar-bongkar Nah kalo gini tuh Yaudah tinggal cari aja Dan kalo kalian suka Gonta-gonta di tas Yaudah tinggal Angkat gini aja Dipindahin Oke jadi itu tadi ya Barang-barang yang salah Aku bawa Saat aku bepergang Sorry banget Ini videonya jadi panjang Kayak aku bahas Suka selalu detail Jadi aku sharingnya Semua tas yang aku bawa tuh Isinya apa aja Sorry kalo kepanjangan Oh ya kalo ada yang bingung Kenapa tas-tas aku tuh Warnanya hitam Grey Terus warna beige gitu Karena memang sekarang tuh Aku suka banget Semua yang warna netral Jadi kayak tas Mostly aku selalu beli warna hitam Jadi kayak bisa masuk Ke semua outfit Kalo dulu pas masih muda Aku tuh pasti ada Tas-tas yang warna gitu Yang colorful Ada warna maru Warna biru Warna pink Kayak gitu Nah kalo sekarang tuh Nggak Jadi aku meminimalisir juga Tas-tas yang colorful Jadi kalo nggak hitam Brown Beige Kalo nggak Top Atau grey gitu Jadi warnanya kayak gitulah Warna-warna netral Yap Jadi segitu dulu ya Aku bakal masukin Semua produk-produk Yang ada Linknya di Shopee Di description box aku Jadi Kalian bisa cek-cek lagi Kalo kalian lagi Mau cari sisir Atau nyari kipas yang kayak tadi Atau nyari kipas yang kayak gini Nih aku sebenernya beli di Shopee sih Nanti aku masukin linknya Atau kalo ada yang kelewat Kalian boleh komen di bawah Kalian membutuh link produk apa Semoga sharing aku kali ini Bermanfaat ya Jangan lupa untuk Selalu support channel aku Dengan cara klik tombol subscribe Dan juga turn on notification See you on the next video Bye-bye